Intro Halo selamat malam teman teman sobat bumi Jumpa lagi bersama kami Sudah lama saya gak posting lagi Untuk di channel bumi channel Jadi hari ini Tepatnya malam ini Saya sebetulnya ingin review Satu alat yang baru saja saya beli Tadi kulik-kulik sebentar di Media online Ada alat yang bagus untuk Mungkin ya bisa kita gunakan Untuk di sekitaran rumah Terutama karena saya Bertani Jadi ini bisa memudahkan saya Bertani Yuk gak usah lama-lama kita Review dulu alatnya apa itu Nah ini dia Teman-teman alatnya Saya baru aja beli Apa ya mesin potong rumput tenaga baterai ya Jadi ini saya ambil yang merek Fish Itu cordless brush cutter Model number FBC12 Jadi kalau dari keterangannya ini ada baterai 12 volt litium Terus 1500 mAh dan 130 lag Jadi mesin babat ini bertanaga baterai ya teman-teman Jadi kita mau tahu Kayak mana Alat ini bisa untuk bekerja Jadi kita mau Unboxing dulu untuk Mesin babat Tenaga baterai ini Seperti itu Nah ini dia Kotaknya Betulnya ini udah saya buka Untuk memastikan tadi Waktu diantar Karena COD Jadi saya memastikan semuanya ada di dalam Jadi Ini alat-alatnya Seperti ini Gambarnya teman-teman Ini tadi saya beli Harganya sekitar Berapa ya 530.000 Seperti itu Oke kita buka dulu Nah ini dia Kelengkapannya Di dalam ini ada Ya semangat Bumat saya sempit Ini Batang untuk Babatnya ya Seperti ini Kemudian Dalamnya itu Ada 2 baterai litium Seperti ini Ini baterai 12 volt 1500 mAh Ini seperti ini Kemudian 1 charger Charger untuk Mengecas baterai Kemudian ini ada Aksesorisnya ini Ada handlernya Ada untuk handling Untuk Mesir babatnya Kemudian Ada ini Ini dulu deh Mata Yang dari plastik Sama kunci-kunci Yang diperlukan Ini ada Berapa ini ada 1 2 3 4 Ada 4 5 sama yang dibawaan Ada 5 yang matanya Kemudian ada Kuncinya kunci L Kemudian ada Mata yang bajanya 2 paket Seperti ini Kemudian ada ini untuk safety nya juga Untuk Kalau ke tembok Ada ke tembok Kemudian ada buku manual Dan buku garansi Ini Seperti itu Dalam kotaknya Seperti ini aja 530 ribu Untuk Barang Mesin babat Bertenaga baterai Lithium Nah ini teman-teman Ini udah terpasang Dan sudah tadi Saya tes juga Tadi siang Itu ada Seperti ini ya Matanya ya Kemudian Ini bisa di setel Seperti ini Bisa di setel Apa tingkat kemiringannya lah Gitu ya Bisa di setel Seperti itu Kemudian ini juga bisa dipanjangin Kita tinggal Tekan aja ke depan Bisa kita tarik Seperti ini Ya Jadi bisa mempermudah kita Kemudian Untuk pasang baterainya ya Teman-teman Pasang baterainya itu Nggak bisa terbalik ini Karena udah ada panduan Panduannya ya Jadi Ini seperti ini Sampai bunyi klik Gitu Kita masukkan ke sini Oh seperti ini Ini nanti bunyi Gini Pasang A Seperti itu Untuk bukanya nanti gini Ini di Ceket A Seperti itu Ini baterainya Kemudian Kalau untuk Kita tes hidupkan dulu Nah ini Kalau untuk Ngidupkannya Ditekan dulu yang ini Baru tekan yang ini Seperti itu gini Nah ini contoh Contohnya nih Teman-teman Besok kita akan Coba untuk Menggunakan peralatan Ini tadi Yang saya beli Ya Apa namanya Ada bacaannya sih Tadi ketika di Buku panduan tadi Ini memang untuk Digunakan untuk Di pekarangan lah Seperti itu Jadi Untuk rumput-rumput yang Ringan lah Seperti itu Oke teman-teman Sekarang kita Pasang dulu Mesin Babat Tenaga baterainya dulu Kita pasang Untuk bisa Kita Pergunakan Terima kasih Kita gunakan Pakai mata baja Ya teman-teman Kasih ring Terus Untuk Mengetatkannya Itu searah Jarum jam Itu tujuannya Biar Saat dia berputar Nanti Makin ketat Seperti itu Teman-teman Sudah Ini juga sudah Kita panjangkan Kita setelikan Kita setelikan Oke jadi Begitu Teman-teman Mesin babat Muraf ini Mesin babat Tenaga baterai ini Cukup Inilah Cukup Bagus Untuk Kita pergunakan Di Pembersihan Untuk Bekarangan Karena B Kurah Terus juga Kita gak Pakai juga Kan Kalau Bersihkan Bekarangan Kan gak Terlalu Lama-lama Jadi kita Perlu Hanya Satu jam Jadi Mesin Babat Tenaga baterai ini Cocok sekali Untuk Membantu Kita dalam Memudahkan Membersihkan Bekarangan Rumah kita Oke Sampai Situ dulu Review dari saya Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan Oke Teman-teman Pernah punya pengalaman Menggunakan ini Mohon gue dikomen Di bawah ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax